Sebelum kita tonton videonya, silahkan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV Barakallahu Fikum Untuk memahami Al-Quran dan hadith berdasarkan pemahaman para sahabat Apa salahnya coba? Adakah yang salahnya? Yang ada adalah kita ini di fitnah Radikal lah, ekstrim lah, tidak toleran lah Yang ada itu Sebenarnya dakwanya mudah dipahami Yaitu memahami Al-Quran dan hadith dengan pemahaman para sahabat Kenapa? Karena muskilah problematika dalam beragama Terutama di zaman sekarang adalah terjadi pada pemahaman Bukan Al-Quran-nya, bukan hadithnya Seperti saya pernah dengar cerita menarik Ini gak akibat salah paham Ada orang, seorang wanita mengaku di negeri ini Mengaku dia sebagai Jibril Sudah mati kalau ada Di penjara kemudian Enggak tahu mati atau enggak Saya tidak perlu menyebut namanya Ada lagi ngaku sebagai Nabi Kemudian oleh polisi dikabung Diketemukan dua orang ini Kamu ngaku sebagai siapa? Jibril Kamu ngaku sebagai siapa? Nabi Pernahkah kamu dapat wahyu dari ini? Kan Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Jibril Sang Nabi palsu ini mengatakan Dalil dari Al-Quran Dikuli umatin rasul Setiap umat ada rasulnya Muhammad SAW rasul untuk orang Arab Dan aku rasul untuk orang Indonesia Nanti yang Malaysia beda lagi Nah ini kan sebenarnya lari Kepada apa? Pemah Pemahaman Maka itulah da'wah salah Mengajak manusia Memahami Al-Quran dan hadis Berdasarkan pemahaman siapa? Sahabat Kenapa berdasarkan pemahaman sahabat? Bukan berdasarkan pemahaman Madhab syafi'i Madhab hambali Madhab maliki Syafi'i Maka karena Para sahabat saksi hidup Dan madhab-madhab tersebut Mengikuti para Sahabat Jadi kita tidak Tidak meninggalkan madhab sebenarnya Paham ini para Yehoah? Nah seperti itu Maka lihat Apakah Iya Kami pernah dalam suatu safar Bersama siapa? Rasulullah Tidak akan pernah ada manusia-manusia Yang bersama Rasulullah Kecuali siapa? Para sahabat Jadi jangan sampai Ngaku Yang paling benar Pemahamannya Karena yang paling benar Pemahamannya adalah siapa? Para sahabat Dengan dalil Mereka langsung belajar Kepada siapa? Rasulullah Dengan bukti lagi Mereka dirizai oleh Allah Dengan tambahan bukti lagi Mereka dijamin surga oleh Rasulullah Dengan tambahan bukti lagi Mereka adalah manusia-manusia terbaik Berdasarkan ayat Al-Quran Hadith Rasulullah Apalagi kurangnya? Itulah yang dimaksud da'wah Salam Mengajak manusia Memahami Al-Quran Dan hadith berdasarkan pemahaman Para sahabat Kenapa? Karena mereka saksi hidup Yang belajar langsung dengan Rasulullah Buktinya ketika ditanya Ia kami pernah bersafar bersama Rasulullah Ditanya tentang hawa nafsu Tentang cinta Ketika kami sedang berada di samping beliau Tiba-tiba seorang Arab badui datang Bahkan mereka bisa menceritakan Kejadian Karena mereka yang menjadi saksi hidup Mereka yang melihat Mendengar langsung secara nyata Bukan katanya-katanya Terima kasih Jazakumullah khairan Wabarakullah wikum Video ini dibuat atas Partisipasi dari donasi anda Semoga menjadi amal jariah Bagi anda semuanya Terima kasih